Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Guprak Channel Dimanapun kalian berada, semoga ada dalam keadaan sehat walafiat Amin Hari ini ibu mau ajak teman-teman melihat keseruan praktek alat penceri air sederhana Dari bahan alami yang akan dilaksanakan oleh kelas 8A SMP Negeri 2 Sidamulih Kabupaten Pangandaran Kita menuju kelas 8A dulu ya Dan sebelum dimulai, seperti biasa kita melaksanakan baca doa Dan ibu tanyakan dulu kesiapan mereka untuk praktek hari ini Alhamdulillah ternyata mereka sudah betul-betul siap untuk praktek membuat alat penceri air sederhana dari bahan alami Seperti yang kita ketahui, sebelum dimulai pastikan alat dan bahannya dicuci bersih terlebih dahulu Dan alat dan bahannya apa saja? Terus, ini batu besar Batu besar, terus Ini pasir Ini air kotor Ini botol Buat air bersihnya Ini tisu Ini buat risunya Siapa? Si ini ya Ini matu-matunya Bola Sampai Yap Alat dan bahannya ada kapas, ada tisu, ada kerikil kecil, kerikil besar, pasir, arang, botol plastik, dan sampel air kotor Nah setelah itu disusun bahan-bahannya Susunan yang pertama masukkan kapas, kemudian tisu, kerikil kecil, kerikil besar, kemudian arang kayu, terus pasir, terakhir ditutup dengan kapas dan tisu lagi Nah salah satu kelompok sudah ada yang berhasil Terima kasih Setelah itu mereka melakukan presentasi dengan menjelaskan apa yang sedang mereka buat, bahannya apa saja, cara pembuatannya bagaimana dan kesimpulan dari praktek yang mereka kerjakan hari ini apa saja Berarti alat penjernih sederhana ini terbukti Kira-kira teman-teman tahu kesimpulan dari praktek kita hari ini? Tentunya kesimpulan dari praktek ini adalah dengan kita belajar membuat alat penjernih air sederhana dari bahan alami Kita jadi tahu dan bisa melakukan sendiri cara menjernihkan air hanya dengan bahan-bahan dan alat-alat yang ada di sekitar kita Kita juga jadi tahu bahwa kerikil, pasir, arang, kapas dan tisu bisa dijadikan filter untuk menjernihkan air Kita juga sudah membantu pemerintah dalam meringankan permasalahan air kotor Secara tidak langsung kita juga sudah mampu berinovasi menciptakan penjernih air sederhana yang bisa kita ciptakan, yang bisa kita aplikasikan di rumah atau di lingkungan masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!